Ada gak sih dari teman-teman disini yang menjalankan iklan Facebook dan punya pertanyaan yang sama Sebenernya satu set iklan Facebook itu baiknya berapa kreatif nih agar optimal ya agar rasanya lebih bagus ya Nah sebelum kita bahas kesana kembali lagi bersama saya Sean Des dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar satu set iklan Facebook ads itu bagusnya berapa kreatif ya Jadi saya kasih dari sudut pandang saya teman-teman agar teman-teman dapat gambaran Ya nanti terkait strateginya gimana, eksekusinya gimana ya teman-teman silahkan sesuaikan dengan bisnis teman-teman ya Tapi ini yang biasanya kita lakukan ya Jadi langsung masuk aja ke layar network saya teman-teman Oke sebentar Oke sip Jadi kalau kita ngomongin set iklan ya Jadi kan kalau struktur Facebook kan ada misalnya traffic ya Jadi kalau struktur Facebook ads teman-teman itu kan biasanya terdiri dari ini ya Yang pertama level campaign untuk nentuin tujuan iklannya Level ad set untuk nentuin targetingnya Dan level ad atau level kreatif untuk nentuin targeting copywritingnya Atau kayak gambar atau video iklannya Biasanya Biasanya kita Kita akan pakai kurang lebih 4-5 kreatif Oke Jadi struktur Facebook kita ya biasanya ya Biasanya Kalau si BO Nah ini kalau mungkin teman-teman baru pertama kali iklan bingung ya Tapi kalau teman-teman udah berkali-kali iklan Kayaknya teman-teman udah paham Kalau si BO 100K Biasanya ya Biasanya kita pakai 1 campaign 3 ad set 4-5 kreatif Jadi masing-masing ad set itu punya 5 kreatif Jadi gambarnya kayak gini Gambarnya itu 1 campaign gini Oke terus disini ada 3 ad set Nah setiap ad set ini punya Kreatifnya pakai masing Aja kecil gini Ini 5 4-5 Waduh jelek banget ya Tapi ya gini lah ya Biar teman-teman nambil gambaran Aduh Ini ya Oke Nah jadi 1 ad set 1 campaign 3 ad set Masing-masingnya punya 5 kreatif Ya kreatifnya sama ya Misalkan ini kreatif A, B, C A, B, C, D, E A, B, C, D, E A, B, C, D, E Oke Ini biasanya kita pakai Kenapa kita pakai 1 ad set itu ada 5 kreatif Biasanya kalau kita nambahin Lebih misalkan kayak 10 kreatif dalam 1 ad set itu kadang distribusinya nggak optimal Jadi biasanya kita pakai 4 sampai 5 sih Itu kita ya Tapi kalau misalkan gini Dari 5 kreatif itu kan kadang-kadang ada yang dapat distribusi ada yang nggak dapat distribusi Misalkan nih kita pakai A, B, C, D, E Ini kan A, B, C, D, E Oke Teman-teman pakai 5 kreatif nih A, B, C, D, E Terus teman-teman lihat Kok yang C ini dominan banget Dapat spend Tapi hasilnya nggak bagus Biasanya yang kita lakuin adalah kita matiin C Biarin A, B, D, E ini dapat distribusi Oke Tapi Tapi Kalau misalkan kita udah lihat Oh A, B, D, E ini dapat distribusi Cuman yang paling dominan ini A Kalau kasusnya seperti ini Kalau teman-teman nggak yakin Teman-teman buat aja Setiap kreatifnya punya aset yang berbeda Jadi teman-teman Tes campaign ya Tes campaign baru Oke Bikin 5 aset 1, 2, 3, 4, 5 Terus setiap asetnya itu punya kreatif yang beda-beda Kreatif A, kreatif B Kreatif C, kreatif D, kreatif D Oke Nah nanti teman-teman ada pertanyaan lanjutan Tanyain di kolom-tongan aja nggak apa-apa ya Jadi dipisah gini Tujuannya apa? Tujuannya adalah Agar setiap kreatifnya itu punya distribusinya masing-masing Kalau ini biasanya kita pakai ABU Ya untuk ketes Jadi kalau teman-teman ingin memastikan Apakah kreatif yang B itu memang winning Atau kreatif yang B itu bagus Atau kreatif C yang bagus Jadi biar Bajiknya itu benar-benar terdistribusi menjadi satu Karena kalau teman-teman jadiin kayak gini Jadi satu asset itu kan nanti budgetnya Bisa jadi dapat yang C Padahal yang C nggak bagus Tapi ya menurut mereka bagus Makanya dapat distribusi ke yang C Bisa jadi yang B Ya jadi ada yang jomplang antara satu sama lain Tapi kalau teman-teman mau benar-benar spesifik Buat setiap kreatif satu asset Cara ini akan memudahkan teman-teman Untuk mengetahui Atau untuk memvalidasi kreatif mana yang winning Oke Nah jadi ini teman-teman Nanti bisa coba ya Tapi terkait Apakah mas ini cara yang paling winning Nggak juga ya Karena setiap industri itu punya cara mainnya beda-beda Setiap brand itu pasti punya cara mainnya beda-beda Setiap advertiser pasti punya cara mainnya beda-beda Yang penting adalah iklan teman-teman tetap sejalan dengan GBI teman-teman Ya jadi Ya itu yang teman-teman tahu Terkait cara mainnya gimana Saya kembalikan lagi ke teman-teman Banyak kok playstyle yang teman-teman bisa mainkan dalam iklan teman-teman Mulai dari strukturnya Mulai dari objektifnya Mulai dari funnelnya Macam-macam Udah kita bahas beberapa ya di video yang lain Nanti kamu bisa cek Jadi kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Semoga memberikan sedikit gambaran Buat teman-teman yang ingin mengutak-atik iklan teman-teman Seperti biasa kalau ada penerbangan silahkan terus di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing, digital logi, dan digital automation Untuk diikatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video ini